Cincin Maut Jelit 10. Tad Kalada menyaksikan sorot meteleng ning ciu yang penuh dengan perasaan benci itu, hatinya menjadi lembek, setelah menghela napas panjang ujarnya. Aku tak ingin menyulitkan dirimu, aku hanya berharap kasudi menyerahkan obat penawar kepadaku, kalau kau memaksaku disertai dengan ancaman, sampai matipun aku tak akan menyerahkan obat penawar itu kepadamu, jerit leng ning ciu. Liong Tian Im tertawa getir, baru saja dia hendak menerangkan alasannya mengapa dia sampai berbuat demikian, mendadak senyumnya mempeku, sepasang tangannya digetarkan dan dia segera melayang sejauh enam depa dari tempat semula. Rupanya dari dalam lengan leng ning ciu telah menerobos keluar dua ekor ular kecil, kedua ular tersebut meluncur keluar bagaikan dua batang anak parah dan langsung memagut ke arah urat nadi pada pergelangan tangannya, Karena cekalannya dilepaskan oleh Liong Tian Im secara tiba-tiba, leng ning ning ciu menjadi kehilangan keseimbangan badannya, hampir saja dia tak sanggup berdiri tegak, setelah mundur beberapa langkah untung saja ia tak sampai terjatuh ke tanah. Tapi setelah melihat keadaan Liong Tian Im yang mengenakan, sambil bertepuk tangan dari tertawa soraknya, Tai Gin, Xiao Gin cepat gigit dia sampai mati. Liong Tian Im merendahkan tubuhnya ke bawah sambil mendengus sepasang telapak tangannya segera berputar membentuk setengah lingkaran busur, kemudian dengan membawa deruan angin tajam langsung membabat ke bawah. Kedua ekor ular perak itu berteriak keras, bukan mundur tiba-tiba mereka malah maju ke depan kemudian bersama-sama memagut puokung tangan Liong Tian Im. Dengan kegirangan leng ning ciu berteriak, kali ini kau bisa mengancam orang lagi dengan kekerasan bila sampai terpagut oleh Toa Gin dan Xiao Gin, Niscaya nyawamu akan melayang paras muka Liong Tian Im dingin bagaikan sal judia berseru dengan suara dalam, belum pernah ku jumpai perempuan yang berbau kejam seperti kau, aku pun tak pernah menyangka kalau perempuan secantik kau ternyata mempunyai hati yang jelek dan sebusuk kau. Begitu ucapan tersebut habis diucapkan, sepasang telapak tangannya segera ditepuk menjadi satu. Pelahak ketika punggung tangan saling bertemu dengan punggung tangan, kedua ekor ular kecil berwarna perak itu tahu-tahu sudah tergencet sehingga kepalanya hancur berantankan. Nap, sekarang ku kembalikan kepadamu bentak Liong Tian Im, sepas saat pergelangan tangannya dilontarkan ke depan, kedua ekor bangkai ular ini segera meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Leng Ning Chiu tidak menduga kalau Liong Tian Im sama sekali tidak ambil terduli terhadap pagutan beracun dari ular kecilnya, ketika dia menyaksikan kedua ekor ular itu terhajar sampai hancur, saking kagetnya dia sampai tak mampu untuk bernafas lagi. Tubuh Liong Tian Im menerjang ke muka berbareng dengan meluncurnya kedua bangkai ujar itu ke depan, belum lagi Leng Ning Chiu berhasil menghindarkan diri dari lemparan bangkai ular tersebut, tahu-tahu ikat pinggangnya sudah kena dicengkram. Leng Ning Chiu segera menjerit lengking, telapak tangannya segera diayunkan menghantam batok kepala lawan. Liong Tian ini mendengus dingin, ibu jari tangan kanannya segera menekan ke bawah mencengkram jai on darah ta'i mehiatnya. Seketika itu juga Leng Ning Chiu merasakan seluruh tubuhnya menjadi-menjadi kaku, tangannya yang menabok ke bawah pun hanya menyerempet pipi pemuda itu lalu terkulai lemah. Sekarang aku tak akan bersengkansungkan lagi dengan dirimu, tampaknya terbadap manusia yang tak tabu aturan seperti kau, Aku pun tak usah banyak adat lagi, mau apakah seru Leng Ning Chiu dengan matah, terbelalak lebar. Jika kau enggan menyerahkan obat penawar itu kepadaku, terpasa aku harus turun tangan sendiri untuk mengambilnya, apa Leng Ning Chiu menjerit kaget, kau, kau hendak titik. Liong Tian Im tidak sungkan-sungkan lagi dia segera mengeluarkan tangannya dan merogoh ke dalam sakunya untuk mengambil obat penawar racun itu. Leng Ning Chiu merasakan seluruh badannya menjadi amat lemas dan sukar untuk bergerak ketika dan menyaksikan Liong Tian Im dengan begitu berani merogoh ke dalam sakunya, marah padam selembar wajahnya karena jengah dia segera berteriak keras, kau titik kau manusia liar, kau tak boleh berbuat demikian. Aduh rupanya tangan Liong Tian Im yang sedang merogoh ke dalam sakunya untuk mencari obat penawar itu tanpa sengaja telah menyentuh puting susu pada payudaranya, kontan saja sekujur tubuh gadis itu gemetar keras dan air matanya jatuh bercucuran. Kau berani mempermainkan aku, tunggu sampai ayahku datang, aku akan menyuruhnya membunuhmu, dia berpekek sambil menangis terseduh-seduh. Liong Tian Im merasakan perasaannya tak karuan, agak tergagap dia berseru, maaf, aku sama sekali tidak bermaksud sengaja, kau kau aku amat membencimu seru Leng Ning Chiu sambil menggigit bibir, aku hendak membunuhmu dengan tanganku sendiri, hendak kudahar dagingmu dan menguliti tubuhmu, katanya karena gemasnya. Liong Tian Im menghembuskan napas dingin, perasaan menyesal yang semula menyelimuti hatinya kontan menjadi tawar kembali sesudah mendengus dingin katanya, aku tak akan banyak berbicara lagi denganmu, aku hendak pergi kalau kau punya nyali jangan pergi, tunggu sampai ayahku datang, aku pasti akan merasakan kelihayan dari Leng Hong ya tapi bukan sekarang sahut Liong Tian Im dingin, kini aku tak sempat lagi tunggu saja tanggal mainnya mendengar perkataan itu, Leng Ning Chiu segera berpikir, apa yang terjadi pada malam ini mengapa ayah belum juga datang sedang paman berdua pun belum juga kunjung tiba kemari AAI tampaknya aku harus merasakan siksaan dan hinaan dan binatang ini Liong Tian Im segera menepuk belakang pinggang Leng Ning Chiu sehingga jalan darahnya tertotok, kemudian katanya dingin, bila ayahmu datang, katakan kalau putra pohmiagiam lo Liong Xiao Tian telah berkunjung kemari dua hari kemudian aku bersama si jago pedang buta bokci pasti akan datang lagi kemari, air matah telah jatuh bercuran membasahi seluruh wajah Leng Ning Chiu, serunya dengan suara gemetar, Liong Tian Im kau kau manusia berhati serigala, kau babi busuk, kau pandainya cuma mempermainkan kaum wanita apat terhitung Enghiong macan apakah dirimu itu dengan pandangan yang dingin Liong Tian Im memandang sekejap wajahnya kemudian sikap yang ketus dia berseru, hati paling keji di dunia ini adalah hati perempuan bahkan bokto aku saja kau celakai kenapa aku harus bersikap sungkan kepadamu mendadak di tengah udara berkumandang suara ledakan keras yang memotong pembicaraan Liong Tian Im, dengan cepat dia berpaling tampaknya sekilas cahaya api berwarna kuning dengan membawa suara suitan aneh meluncur ke tengah udara dan memancar keempat penjuru Ha'ah Liong Tian Im segera berseru keheranan setelah memasang telinga sebentar dia mendengar suara manusia yang hiruk pikuk berkumandang dari arah sebelah kiri, malah suaranya bercampur aduk dengan suara benturan senjata, kacau sekali suasananya, apa yang telah kau dengar Leng Ning Chiu bertanya dengan wajah tersenyum? HMM, ada orang telah menyerbu ke dalam lembah TE Ongkok apakah tidak kau lihat di sana telah terjadi kebakaran dengan wajah berubah hebat Leng Ning Chiu segera berseru, apakah kau yang membawa mereka masuk kemari? Belum sempat Liong Tian Im menjawab, dia sudah membungkukan punggungnya, mengayunkan lengan dan menyentil jari tangannya selapis kabut tipis segera memancar keempat penjuru, lalu muncullah titik cahaya tajam memercik kemana-mana, segumpal jarum kecil yang lembut seperti bulu kerbau telah menyambar ke depan Liong Tian Im membentak keras tangan kanannya segera dikebaskan ke muka untuk melindungi wajah, sementara jubahnya mendadak melembung besar seperti balon Kriyit Kri LT, kriyit tanda seru di atas jubahnya tau-tau sudah menancap penuh dengan jarum kecil yang berkilauan kemudian menyusul tangannya menyambar ke depan Dia telah mencengkeram empat batang senjata rahasia beracun yang meluncur datang dari punggung lawan Liong Tian Im menarik nafas dalam-dalam, ketika dia berpaling ke samping, tampaklah rumput hijau yang berada di sekitar tempat itu telah berubah menjadi kuning ke hitam-hitaman akibat terkena racun itu, bentuknya seperti hangus akibat kebakaran Kemudian dengan asorot metu yang tajam dia mengalihkan kembali sorot matanya menatap wajah Leng Ning Chiu lekat-lekat Secara lamat-lamat Leng Neng Chiu menyaksikan selapis cahaya emas memancar keluar dari wajah Liong Tian Im Sorot matanya seperti dua batang pedang yang menusuk hatinya, membuat dia merasa sakit hati Kau mengapa kau tidak takut racun serunya terperanjat? Racun yang berada di kolong langit mungkin tiada yang sanggup untuk melukai diriku Mendadak suara tertawa yang parau dan toa segera menukas pembicaraan tersebut Mendadak Liong Tian Im mendongakan kepalanya, nampak seorang kakek berjubah merah bertopi lebar dan bertubuh nampak seram berdiri di balik hutan sana Dengan suara dingin Liong Tian Im segera berkata, kau sudah setengah jam lamanya datang kemari, mengapa hingga sekarang baru munculkan diri? Ein masih ada dua orang yang lain mengapa tidak sekalian munculkan diri ketika Leng Ning Chiu melihat kemuncul ion orang itu Dia segera berteriak keras, susyok, cepat datang menolong ku kakek berjubah merah itu tertawa dingin Heeh, besar amat rialimu, ternyata berani menyandra puteri dokter di lembah T.E.Ong K.C.K. dan murid Leisan Popo Begitu masih mendingan, sekarang berani juga berbicara sesumbar dengan mengatakan tidak takut dengan racun yang ada di dalam dunia luas ini H.M.M. Si Raja Akhirat Perenggut Nyawa Liong Xiao Tian pun pun belum tentu berani berbicara sesuai BRB Ia bertemu dengan lohu 20 tahun berselang, sungguh tak nyana kasih bocah kak, sudah habis belum ocehanmu itu tukas Liong Tian Dingin H.M.M. sahabat yang berada di balik hutan, mengapa tidak segera munculkan diri? Apakah perlu diundang keluar dari dalam hutan segera berkumandang suara nyaring yang memekikan telinga? Kemudian tampak dua sosok bayangan manusia bagaikan dua ekor burung raksasa melayang turun di hadapan Liong Tian Im Orang yang berada di sebelap kanan itu adalah seorang kakek kurus kering yang tingginya tujuh dipa dan kurus kering seperti bambu, bajunya berwarna hitam dan membawa payung, potongannya seperti setan gantung dalam dongeng Sebaliknya yang lain adalah seorang berperawakan pendek dan gemuk, tubuh bagian bawahnya penuh dengan daging Dia mengenakan pakaian berwarna kuning berwajah penuh daging sehingga metu dan hidungnya menjadi satu, sekilas pandangan dia mirip sekali dengan bulatan daging yang berwarna kuning Liong Tian Im segera tertawa sinis, ujarnya Aku masih mengira manusia dari mana, rupanya kasih mahluk aneh yang tak mirip manusia Anjing cilik si kurus seperti setan jantung itu berseru dingin, jika kau pingin mampus, memang paling tepat jika datang mencari kusih sarbu siang, setan gantung hidup Hayo majulah jadi kalianlah manusia-manusia yang membuat keonaran di dalam lembah Te Ongkok seru Liong Tian Im dengan sorot metu berkilat Manusia aneh berbentuk bulatan bola daging itu tertawa seram Bocah keparat, kematianmu sudah tak jauh lagi, terus terangku katakan kepadamu malam ini ILW Sipoke Sepuluh manusia bengis dari kolong langit, di bawah pimpinan kami Bansia Pei telah menyerbu kemari Tergerak hati Liong Tian Im setelah mendengar perkataan itu, segera tegurnya Apakah kalian datang karena soal gentah emas pelenyapirama ketiga orang itu nampak agak tertegun Lalu saling berpandangan sekejap, setelah itu bentaknya keras-keras, bocah keparat Dari mana kau bisa tahu padahal Liong Tian Im belum pernah mendengar nama ILW Sipoke serta Bansia Cicun Tapi dia tahu Bansia Cicun bisa menyebut dirinya sebagai benggolan dari kaum sesat Apalagi berani menyerbu ke dalam lembah Tei Eong Kok Sudah dapat dipastikan dia mempunyai kemampuan yang amat lihai Diam-diam segera pikirnya, walaupun aku tidak tahu di manakah gentah emas pelenyapirama berada Tapi kalau ditinjau dari kedatangan Bansia Cicun dengan maksud untuk menanyakan masalah gentah emas pelenyapirama dari mulut lenghongnya Hal ini membuktikan kalau lenghangnya mengetahui letak dari gentah emas tersebut Bila sekarang kuburkan ke sepuluh manusia bengis ini memporak-porandakan lembah Tei Eong Kok Maka hal ini pasti akan mendatangkan kesulitan bagiku C.T.O.I.M.U.I.H.N.F.T.C. Tutenggentah emas tersebut Di kemudian hari begitu ingatan tersebut menyeinap lewat di dalam benaknya Dengan cepat si anak muda itu mengambil keputusan Leng Ning Chiu membelalakan sepasang matanya lebar-lebar Kemudian berseru, Susiok, sebenarnya kalian hendak memberi kesulitan buat ayahku ataukah datang untuk membantu kami kakek berjubah merah itu segera tertawa licik HMM, Susiok pasti membantumu untuk membunuh keparat tersebut, sahutnya Leong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali Sambil menghelana pas pikirnya, ada kalanya dia seperti mengerti urusan Tapi ada kalanya justru seperti anak kecil yang tak tahu apa-apa, A.A.I. Buat apa aku campuri urusannya? Lebih baik segera aku bunuh ketiga orang keparat ini lalu pergi mencari bokto aku Setelah itu bersamanya datang lagi kemari Waktu itu peduli dia adalah Bansia Cicun atau bukan Aku tak usah merasa khawatir setelah berpikir demikian Sambil tertawa katanya, kalian tiga orang tua bangka, dengarkan baik-baik Aku Leong Tian Im berasal dari H.O.I.O. Setibanya di Raja Akhirat nanti jangan salah mencatatkan namamu bocah keparat Kau pun harus ingat baik-baik kata kakek berbaju merah itu dengan suara dalam Lohu adalah Jan Ioke, manusia pemakan racun, Kisya Sedang dia adalah Hoat Bu Siang, Setan Gantung Hidup, Lotim dan Seng Tian Cui Palu Pemberat Langit, Huan Yeu Yeu Benar-benar nama yang indah jongek Leong Tian Im Sambil tertawa dingin si Palu Pemberat Langit Huan Yeu Yeu Mungkin Sunyomu yang memberikan nama tersebut untuk Musi Palu Pemberat Langit Huan Yeu Yeu Berteriak marah, sepasang tangannya segera dihentakan keras-keras Seguiung angin pukulan yang bersih dan daftiayi dengan cepat cnen Guh PPV CFPN Reiu Fosat Tuf Cenir Dia tubuhnya menggelinding ke depan meiet CNGS titik anak muda itu HMM, persis seperti bola C5 Ving yang berguling di tanah Tak berbeda sedikit pun dengan babi guling yang sedang bermain di pecomberan Sambil tertawa dingin Leong Tian Im menjejakan kakinya ke tanah dan melompat ke udara Lalu tubuhnya berputar sambil melancarkan tendangan Segulung angin tajam yang mahadasyat dengan cepat menerobos masuk ke dalam dan menghajar di atas pinggang Huan Yeu Yeu Aduh titik sambil menjerit keras Huan Yeu Yeu mencelat sejauh tujuh dipas setelah berjumpalitan di udara Dia segera meluncur ke bawah dan berdiri tegak di bumi Dengan membelalakan matanya yang sipit seperti matah, tikus lebar i ebar Dia memandang Leong Tian Im dengan termangu, tak terlukiskan rasa kaget dan tercengang yang mencekam perasaannya STJF 1NP.2 An Si Jao pemakan racun kisis segera tertawa dingin Bocah keparat, tak nyana kau punya kepandayan juga L, I, U, A, U itu Ruti kau merasakan KC1I.I, J, D, I, L, I, R, U beracun perguruan Beracun kami kalau begitu Lebih baik kuambilkan dulu jarum-jarum beracun ini Kepada ku begitu selesai berkata Bajunya segera digetarkan keras-keras Jarum-jarum lembut yang menancap di situ segera memancar kembali ke tubuh lawan Kisya tertawa seram, sepasang telapak tangannya diayunkan ke muka melancarkan dua buah pukulan dasyat dan menghajar rontok semua jarum kecil yang meluncur tiba itu Kemudian sambil mengayunkan tangan kanannya, dia mengeluarkan dua buah botol putih diri sakunya Lalu berkata, di dalam kedua buah botol ini terdapat racun yang sama Racun ini dibuat dari 26 macam racun tumbuh-tumbuhan dan 5 macam racun binatang Selain itu juga dicampur dengan air racun yang dihasilkan dari gua yulengtong Karena ku dengar kau tak takut dengan pelbagai macam racun Maka ingin sekali ku tantang dirimu untuk bersama-sama menikmati sajian racun bunga merah itu sesudah berhenti sejenak Dengan suara yang menyeramkan dia melanjutkan Racun bunga merah ini begitu menyentuh darah segera akan menyumbat pernapasan Menyentuh benda akan wancur Tapi kenikmatannya justru melebih arah mau tai dari ku wichiu Beranikah kau bertaruh dengan ku liong tiamim berpikir sejenak Kemudian sahutnya, seandainya aku tidak sampai mati oleh cairan racun tersebut Apapula yang hendak kau lakukan lohu akan segera bertepuk antat sambil langkat kaki Tiba-tiba lengning ciu berteriak keras Kau jangan beradu racun dengan susyoku Jangan kau telan cairan racun bunga merah itu Kau akan segera mati Titik sekelias sinar buas memancar keluar dari balik matuk kisya Katanya capat sambil tertawa Hian titli Kau tak usah kuatir susyok Hanya akan mengajaknya bermain-main saja Dia tak akan mati Terima kasih atas perhatian nona Kata liong tian Impulah sambil mencibir bibir Aku memang seharusnya mati Bila sampai mati oleh racun bunga merah Bukankah nona akan merasa gembira Tidak lengning ciu menggulengkan kepalanya berulang kali Aku hendak membunuhmu dengan tanganku sendiri Kau tak boleh beradu kepandayan memakan racun dengan susyok Aku lihat ilmu silatmu terlalu ihai Oleh karena itu titik kisya segera tertawa tergelak Bocah cilik Buat apa kau mencampuri urusanku Kemudian sambil menyodorkan botol itu kehadapan liong tian im Katanya lagi Saudara liong Kau hendak milih yang mana diam-diam liong tian im berpikir Suhu pernah bilang bahwa ilmu silat perguruannya tidak takut dengan segala macam racun Tebang ilmu jian hun hiat siang ku latih pun merupakan himpunan sari racun dari kabut beracun yang ada dalam lembah kematian Cuma entah aku sanggup untuk menelan cairan racun bunga merah yang terdiri dari himpunan pelbagai racun ini atau tidak kisya Ia adalah seorang manusia licik Dari sikap liong tian im Dia segera mengetahui kalau si anak muda itu sedang ragu Maka sambil tertawa seram katanya Jika kau tak berani menelan racun bunga merah ini Silahkan mundur saja dari lembah peyongkok ini Liong tian im segera mendengus dingin HMM kau tak usah menyuruh aku minum racun tersebut dengan kero memanasi hatiku Percuma, aku tidak doyan dengan kero seperti itu Kemudian sambil menerima angsuran botol porselen itu Katanya, baik, akan kubuktikan kepada mukis ya Membuka penutup botol itu Kemudian menuangkan isinya ke dalam mulut Liong tian im tak mau kalah Dia menghimpun tenaga dalamnya ke dalam pusar Kemudian menuang racun itu ke dalam mulutnya pula Bau harum semerba masih tersisa di mulut Bahkan terasa pula sedikit memabukan Sambil menghembuskan napas panjang Dengan cepat dia salurkan racun bunga merah itu ke dalam jalan darah lengtai hiatnya Sambil menjelati sisi bibirnya Kisya segera berkata sambil tertawa Bagaimana dengan rasanya? Sedap bukan hanya sayang bocah keparat ini sudah tak bisa hidup selama setengah jam lagi Sambung si setan gantung hidup Lord Tim dengan suara yang agak dalam Liong tian im berkata dingin Sekarang aku telah minum racun ang hoa kalian Nah sekarang kalian pun boleh pergi Sementara itu paras muka lengning ciu telah berubah menjadi hijau membesi Segera teriaknya Kau Cepat kau lari ke lembah belakang sana Lewati dua bukit dan pergilah ke lembah yok ongkok Di SAA terdapat mutiara penolak racun Kau bilang saja kalau lengning ciu yang menyuruhmu ke sana Niscaya akan meminjamkan mutiara penolak racun itu kepadamu Liong tian im tidak mengetahui apa sebabnya lengning ciu bisa menaruh perasaan khawatir terhadapnya Dengan kening berkerut serunya Terima kasih banyak atas perhatian nona Aku tak dikal mampus karena racun itu ketika sinar matanya membentur dengan sorot matanya yang penuh perasaan khawatir Mendadak hatinya bergetar keras Ia jadi teringat pula dengan sorot metahang tintin tempoh hari Setelah termenung sebentar Dia berpikir lebih jauh Kalau toh dia begitu menaruh perhatian kepadamu Mengapa pula bersikap demikian kepadaku? Apakah aku tak bisa membedakan antara cinta dan benci Sementara dia masih termenung Si manusia pemakan racun kisya telah tertawa terbahak-bahak sambil berkata Haaah, haaah, kau anggap masih bisa pergi meninggalkan lembah teongko ini dalam keadaan selamat? Bocah keparat, kendatipun kau bisa menahan sari racun itu dengan tenaga dalammu Jangan harap kau bisuh hidup melewati setengah jam lagi Selapis hawa dingin yang menggidikan hati dengan cepat menyelimuti seluruh wajah Leong Tian Im dia segera berkata Kisya, kau hendak mengingkari janji Bukan kisya tertawa seram Supasang tangannya segera digetarkan keras-keras sambil serunya Akanku suruh kau rasakan lihainya Yeuhun Lui Gordi perenggut nyawa Dari perguruan beracun di tengah jeritan kaget dari Leng Ning Chu Tampak dua titik cahaya kemas-emasan meluncur ke depan disertai dengan suara desingan angin tajam Suara gelak tertawa yang amat nyaring segera berkumandang dari mulut Leong Tian Im Dia melejit ke udara lalu menyingkir Si setan gantung hidup Leutin segera menggerakkan payung bajanya dengan jurus bu siang siang bong Atau setan gantung menampakkan diri dan menyapu dengan gerakan melintang Di tengah hembusan angin dingin yang menderu-deru terselip suata jeritan setan yang menggidikan hati Si palu pemberat langit Hian Yeu Yeu tidak tinggal diam Dia berguling dari samping kiri sambil menyerbu ke arna Sepasang palu raksasa bersudut delapannya disodok keluar Dengan membentuk posisi segitiga bersama Kisya dan Leutin bersama-sama mencegah tubuh Leong Tian Im Dengan cepat Leong Tian Im mengembangkan telapak tangan dan kakinya sambil melancarkan enam buah pukulan Dan seputuh buah tendangan untuk menghadapi kerubutan tiga orang jago itu Ketiga sosok bayangan manusia itu segera memencarkan diri tapi dengan cepatnya mengumpul pula Leong Tian Im membentak gusar sambil melejit empat kaki ke tengah udara Ia mengeluarkan buntalannya sambil berseru Tampaknya hari ini aku harus melakukan pembunuhan secara besar-besaran Cahaya emas berkelebat lewat MCSRI Uyar lalu meluncur ke bawah Tau-tau senjata patung Kim No Sin Jin dengan disertai kekuatan dasyat telah membabat tiba bagaikan TJTRM air hujan Begitu cahaya iblis menampakkan diri, ketua daran J, urdi perenggut nyawa itu segera terhajar sampai remuk Ah ah ah, patung sakti Kim No Sin Jin dengan perasaan terkesiap si setan gantung hidup Liao Tim menjerit keras Payung bajanya buru-buru dikembangkan, tapi ketika terhajar oleh patung iblis Kim No Sin Jin tersebut Kontan saja payung itu melengkung dan hampir saja patah menjadi dua bagian Paras muka liutim berubah hijau membesi, buru-buru dia menekan tombol rahasia yang di atas payung iiu Dan tubuhnya pun lalu mencelat terpental sejauh delapan dipa dari tempat semula Sementara tulang-tulang payungnya seperti anak panah bertebaran ke depan Mimpi pun Leong Tian Im tidak menyangka kalau sementara luk tim melarikan diri itu masih sempat untuk melukai orang Sambil mementak gusar, patung Kim No Sin Jinnya disapu ke depan Selapis cahaya emas dengan cepat menyapu habis tulang-tulang payung yang mengancam tiba Mau kemana kau bentaknya dingin? Desisan aneh mendesis di angkasa, tahu-tahu cincin maut Kim Mo Chi Hwan telah melesat ke depan dan menghajar tenggorokan lotim Tinggal ikan juga selembarnya wamusi palu pemberat langit Hwan yiu-yiu turut membentak Ketika Leong Tian In merasakan datangnya desingan angin tajam dari arah belakang, dia segera melirik ke samping Dilihatnya Kisya sedang melejit ke samping sedangkan Hwan yiu-yiu sambil mengangkat sepasang palunya sedang menubruk tiba Dia mendengus dingin, ujung kakinya cepat menjejak keras badannya berputar kencang Patung emas Kim Mo Sin Jin dengan jurus Mo Chi I.I.M. Seng, tertawa iblis munculnya di hati Se-e-be-ti-yini T.F.U. Ke-i-war kering, kering tanda seru dua kali dentingan nyaring menggema di angkasa Sepasang palu raksasa bersegi delapan itu segera terhajar remuk dan berserakan di mana-mana Leong Tian Im segera menyodohkan patung sakti Kim Mo Sin Jin-nya ke depan dengan sepasang tangannya dirangkap menjadi satu Bagaikan sebilah pedang saja langsung menembusi dada Hwan yiu-yiu Suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang memecahkan keheningan Percikan darah segar mancur keempat penjuru Sementara mayat itu terbawa oleh senjata patung Kim Mo Sin Jin dan terkapar sejauh lima kaki dari tempat semula Belum habis jeritan ngeri itu mengema di angkasa Leong Tian Im telah membentak lagi Mau kabur ke mana kau jari tangannya segera menyodoh ke depan menghajar tubuh kisya yang sedang mendekati Leng Ning Chiu Di bawah sinar rembulan tampaklah selapis cahaya merah memancar keluar dari ujung jari tangannya Cahaya merah itu membara bagaikan api yang sedang berkobar Mendengar jeritan yang memekikan telinga itu dengan wajah tercengang kisya berpaling Tapi begitu melihat ilmu jari berdarah Jian Hun Hiachi dari Leong Tian Im yang mengerikan itu Paras mukanya segera berubah hebat Serta merta dia menjatuhkan diri menggelinding ke samping Tapi lantaran kelewat kaget dan gugup Dia kesandung batu dan jatuh terpelungkup Dengan perasaan terperanjat Leng Ning Chiu telah belalakan pula matanya lebar-ebar Melihat keganasan Leong Tian Im dalam melancarkan serangan yang mengerikan itu Saking ngerinya hampir saja ia dibuat tertegun Tatkala kisya menggelinding ke sisi tubuhnya gadis itu baru menjerit kaget Dan tersadar kembali dari lamunannya Dia mengucap matanya berulang kali Kahaya merah yang memancar keluar dari ujung jari Leong Tian Im ini tahu-tahu sudah berada enam depa dari sasaran Dengan perasaan terperanjat, gadis itu segera menjerit lengking Kau! Leong Tian JM, ampunilah Susioku Leong Tian Im dengan tangan kiri menggenggam patung STKI Kemosin Jin Tangan kanan menyiapkan totokan maut Ia mengawasi wajah kisya dengan sorot metu mengerikan Seandainya sorot metu itu bisa membunuh orang Maka sedari tadi ia sudah roboh terkapar Akan tetapi kisya masih tak berani menatap pandang sorot metu Leong Tian Im yang mengerikan Dia tahu akan kelihayaan ilmu jari Jian Hun Hia Chi tersebut Dia pun tahu asal Leong Tian Im menyodokkan ujung jarinya ke depan Maka sudah pasti dia tak akan berkekuatan lagi untuk membendung serangan tersebut Ketika Jis Hun Kim memunculkan diri di dalam dunia persilatan dulu Dengan ilmu jari Jian Hun Hia Chi-nya dia pernah membinasakan 20-an orang jago lihai golongan hitam Biku Taiku San Waktu itu ketua perguruan Tok Oua bagian utara maupun selatan kebetulan sedang berkumpul di Imlem Di ujung jari ilmu Jian Hun Hia Chi inilah akhirnya kedua orang ketua perguruan itu kena diluka Dengan pelbagai obat penawar mereka telah mencoba untuk mengobati luka tersebut Tapi usaha mereka tak pernah berhasil sehingga akhirnya mereka harus menderita cacat dulu sebelum mati Peristiwa lama yang menggidikan hati ini cukup menggetarkan sukma setiap anggota perguruan Tok Bun Dan orang-orang Tok Bun pun menganggap peristiwa itu sebagai aib yang paling besar Hingga detik ini PNN mereka masih belum berhasil menemukan sesuatu carapun untuk menanggulangi akibat keracunan ilmu jari Jian Hun Hia Chi tersebut Maka dari itu semua anggota Tok Bun tak berani sembarangan bergerak mereka khawatir kena dicelakai lagi oleh ilmu tersebut Setelah akhirnya merasa mendengar kabar tentang terbunuhnya Jian Bun Kimo di tangan Hut Bun Sam Seng yang bekerja sama dengan jago-jago lima perguruan besar Orang-orang dari anggota Tok Buo baru berani muncul kembali di dalam dunia persilatan Karenanya, sewaktu Kisya belum menyaksikan Leong Tian Im menggunakan senjata patung Kimo Sin Jinnya tadi Ia cuma menganggap pemuda itu sebagai jagoan muda saja Menanti anak muda itu berhasil membunuh Hoat Bu Siang dan Si Palu Pemberat Langit dengan senjatanya Dia baru menyadari akan kedahsyatan dan keseraman pemuda itu Selama ini Kimo Bun hanya mewariskankan ilmunya kepada satu orang saja Maka perguruan iblis emas jarang muncul dalam dunia persilatan itulah sebabnya ilmu silat mereka selalu dianggap amat misterius Sebaliknya kepandaian dari Tok Bun mengutamakan soal penggunaan racun Tapi nyatanya racun yang piling dasyat dari perguruannya tidak menghasilkan reaksi apa-apa bagi ahli waris dari iblis emas tersebut Kenyataan demi kenyataan yang dihadapi Kisya akhirnya membuatnya ngeri Oh-oh-oh-oh-oh diam-diam ia lantas berpikir Seandainya aku tahu kalau dia adalah ahli waris dari perguruan Kimo Bun Aku pasti tak akan begini tak tahu diri dengan menantangnya untuk bertarung kali ini bisa berabaih aku Mereka yang berada di depan lembah telah berjumpa dengan lenghongnya Entah bagaimanakah hasil pertarungan itu? Tapi yang pasti mereka tak akan sampai kemari Sementara dia masih termenung Liong Tian Im telah berkata dengan suara dalam Kisya Selama hidup kau selalu menggunakan racun Malam ini aku akan menyuruh kau merasakan kelihayaan dari racun ilmu jari Jian Hun Hia Chiku ini Selama hidup belum pernah Leng Ning Chiu menjumpai seseorang dengan wajah sebuas ini Agaknya dia pun sedikit tidak percaya kalau Liong Tian Im yang berada di hadapannya sekarang adalah si Tosu Kecil yang pernah dijumpainya setengah bulan berselang di bawah bukit Losan dengan matu kepala sendiri Dia pernah melihat kekejian dari Liong Tian Im Oleh karena itu dia pun tahu seandainya pemudanya itu sudah berniat membunuh susioknya Tak mungkin Kisya bisa lolos dalam keadaan hidup Walaupun gadis Si Yu merasakan separuh bagian tubuh bagian bawahnya tak mampu berkutik Tapi tubuh bagian atasnya dapat bergerak bebas Entah dari mana datangnya keberanian mendadak Dia menarik tangan Kisya sambil berseru Liong Tian Im berhentikah suaranya kecil dan melengking Ketika menusuk dalam pendengaran Liong Tian Im segera membuat anak muda Im tertegun Pelan-pelan dia menghentikan langkah tubuhnya Setelah memandang gadis itu sekejap pujarnya dengan suara dalam Mengapa kau melindungi keselamatan ciwanya? Kau telah membunuh dua orang Belum cukupkah itu kata Leng Ning Chiu setelah berhasil menenangkan hatinya Liong Tian Im mendengus dalam-dalam katanya seram Hingga sekarang kau masih belum mengerti mana pihak sebagai musuh atau teman HMMM apakah kau belum jelas mendengar Sebuah sepuluh manusia bengis dari kolong langit di bawah pimpinan Bansia Cicun telah menyerbu ke dalam lembah Te Eong Kok Aku rasa mereka pasti sudah bertarung di lembah sebelah depan sekarang Mengapa kau masih berusaha untuk melindunginya dengan perasaan terkejut Bercampur ragu Leng Ning Chiu memandang sekejap ke arah Liong Tian Im Kemudian pikirnya, tak beres kalau sampai sekarang belum nampak seorang manusia pun yang datang kemari Mungkin ayah menganggap belakang lembah melupakan tebing curam yang tak bisa dilalui Maka dia baru tidak mengirim orang kemari Maka dengan perasaan setengah tidak percaya Ia berpaling sambil menanya Susyok, sungguhkah apa yang dia katakan itu Kisya tertawa licik Ciuji, masa kau mempercayai perkataannya? Apakah Susyok bakal membohongi dirimu pelan-pelan Leng Tian Im mengalihkan sorot matanya ke tempat kejauhan sana Lalu berkata dengan suara dingin Kebakaran yang terjadi di tempat sana tentunya letak pusat keramaian dari lembah teongkok bukan? Nona, coba gunakan matamu untuk melihat sendiri ketika Leng Ning Chiu berpaling Benar juga dia saksikan di lembah sebelah depan sana api sedang menjilat-jilat dengan hebatnya Seluruh angkasa yang diliputi kegelapan kini menjadi merah membara Sambil menjerit kaget segera serunya Oh, lembah depan telah terjadi kebakaran Cepat lepaskan aku Cepat lepaskan aku Leng Tian Im menarik napas panjang-panjang Kemudian menjawab Biar ku bunuh bajingan keparat yang tak tahu malu itu Lebih dulu kemudian baru membebaskan jalan darahmu Kisya yang memandang kebakaran di tempat kejauhan sana juga sedang berpikir Tampaknya si Dewa Api Biauseng telah melaksanakan rencana dengan melakukan pembakaran Bansia Cicun Huan Lesian Jin mungkin juga telah berhasil dengan rencannya Asal aku dapat mengulur waktu lebih lama lagi Niscaya aku akan memperoleh pertolongan Berpikir demikian Dia lantas mendehem pelan kemudian tertawa terbahak-bahak Haa 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 titik haa haa Leong Tai Hiap Sekarang memang sudah terbukti kalau kau tidak takut pelbagai macam racun Aku akan memegang janji dengan mengundurkan diri dari lembah Te Eong Kok ini HMM Kau anggap persoalan akan bisa diselesaikan segampang itu Jengek Leong Tian Im Sinis Apakah kau tidak merasa jalan pemikiranmu itu kelewat kekanak-kanakan Kisya Lebih baik cepat-cepat bunuh diri saja Paras muka Kisya berubah hebat Dia memandang sekejap ujung jari tangan Leong Tian Im Yang memancarkan cahaya kemerah-merahan itu Mendadak dengan suata kecepatan luar biasa Dia mencengkeram tubuh Leng Ning Chiu yang berada di depannya Leng Ning Chiu yang secara tiba-tiba dicengkeram tubuhnya menjadi terperanjat sekali Segera teriaknya kaget Kau titik susu kau mau apa kau Kisya tertawa seram Heeh titik heeh titik heeh titik Hian Titli, maaf Pamanmu masih mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan dan tak bisa ribut terus dengan bocah keparat ini Terpaksa aku harus meminjam dirimu sebentar kemudian sambil mencengkeram jalan darah Tian Kang Hiat di atas bahau Leng Ning Chiu katanya lebih jauh Orang Si Leong, jika kau berani maju selangkah lagi Jangan salahkan aku jikalau aku membunuhnya Tampaknya Leong Tian Im sama sekali tak menyangka Kisya secara tiba-tiba akan melakukan tindakan pengecut seperti itu Dalam tertegungnya dengan cepat dia menguasai diri Lalu sambil maju selangkah katanya Kisya kau toh tahu dia adalah putri tunggal dari Leng Hong ya Murid Leisan Popo, apa sangkut pautnya dengan diriku? Bila kau hendak membunuhnya bunuh saja Aku toh tetap akan menghukum mati dirimu juga Kisya segera tertawa licik Orang Si Leong, kalau bicara jangan begitu sekeheh Kau anggap aku tak mempunyai perhitunganku sendiri? Apakah aku tak tahu kalau kau menaruh perasaan cinta terhadap keponakan perempuanku ini? Bila aku benar-benar membunuhnya sudah pasti kau akan sangat menderita Sekujur badan Leng Ning Chiu tidak mampu berkutik ketika itu Tetapi dia masih mencoba untuk merontas sambil berteriak Kisya, mengapa kau bertindak begitu pengecut dan tak tahu malu? Kau jika kau tidak segera lepas tangan Bila guruku sampai datang titik dengan cepat Kisya menotok jalan darah bisu gadis itu Kemudian serunya tersenyum Hian Titli, maaf aku terpaksa harus menyiksa dirimu Mendadak Leong Tian Im tertawa seram Kemudian ujarnya dengan suara menyeramkan Kisya apakah kau menganggap aku tidak sanggup membinasakan dirimu? Kisya tertegun Belum sempat dia berpikir sesuatu Tampak olehnya Leong Tian Im telah mengangkat patung emas Kim Mo Xin Jin-nya tinggi-tinggi ke angkasa Lalu membacok ke bawah Cahaya tajam yang menyilaukan matu Serta deruan angin tajam yang menyayat badan Membuat orang itu mundur selangkah dengan ketakutan Tapi sambil menggigit bibir Dia segera menyeret badan Leng Ning Chiu Dan memapakan datangnya patung Kim Mo Xin Jin tersebut Di antara kilauan cahaya emas yang membelah angkasa Leong Tian Im sempat menyaksikan raut wajah Leng Ning Chiu Yang diliputi perasaan kaget bercampur terkesiap Ia menjadi terkesiap mendadak tubuhnya menerjang maju ke depan Lalu setelah memutar setengah lingkaran busur Dia menyerang Kisya diri samping kanan Kisya tak ambil diam Dia turut bergeser dengan menggunakan tubuh Leng Ning Chiu sebagai tamengnya Leong Tian Im berpekek nyaring Pergelangan tangan kanannya merendah Lalu tangan kirinya menyambut patung emas Kim Mo Xin Jin tersebut Sambil diayunkan ke depan Lalu tiga jalur cahaya hitam memancar keluar dari ujung jari tersebut Setelah melesat ke tengah udara Dengan melalui tiga sudut arah yang beda bersama-sama meluncur ke tubuh Kisya Tiga biji cincin maut dengan membawa suara desingan yang sangat aneh menembusi angkasa dan menyambar ke depan Belum sempat Kisya mempertimbangkan Kara bagaimana untuk menghindarkan diri Tahu-tahu tubuhnya sudah terhajar oleh cincin maut tersebut Aduh titik telapak tangannya yang sudah disiapkan di tengah udara dan bersiap siaga melancarkan pukulan itu mendadak terkulai lemas Lalu sekujur badannya mengejang keras dan tubuh Leng Ning Chiu yang dijadikan Sandra segera terguling ke tanah Sepasang matanya terbelalak besar bagaikan gundu ya ibu sambil menuding ke arah Leng Tian Im serunya gemetar Kauka sungguh keji iblis temet, darah segar munkrat keluar dari ujung bibirnya Cakarnya yang hitam pekat mencakar ke sana kemari di tengah udara Tapi akhirnya dengan lemas ia terkapar ke atas tanah Liyong Tian Im segera menancapkan senjata patung Kemosin Jinnya ke atas tanah Lalu mengayunkan kakinya menendang mayat Kisya sehingga mencelat sejauh empat kaki lebih dan terjatuh kebalik pepohonan di tempat kegelapan sana Setelah menghembuskan napas panjang, dia baru membangunkan tubuh Leng Ning Chiu dan membebaskan keempat buah jalan darahnya yang tertotok Sambil menjerit kaget Leng Ning Chiu segera melompat bangun dan menubruk ke dalam pelukan Liyong Tian Im Perasaan iba kasihan dan sayang bercampur aduk dalam benak Liyong Tian Im Dia mendungakan kepalanya memandang bintang yang bertaburan di angkasa lalu menghembuskan napas panjang Leng Ning Chiu yang berbaring dalam pelukannya mendadak bertanya Mengapa kau-kau menghela napas aku sedang menghela napas atas kehidupan manusia yang tak menentu serta nasib yang jelek Waktu itu Leng Ning Chiu seakan-akan benci kepada pemuda itu tadi Sewaktu mendengar perkataan Liyong Tian Im yang aneh itu, dia segera mendongakan kepalanya dengan perasaan tercengang Kemudian katanya, kenapa nasib amat jelek? Aku tidak habis mengerti memandang cahaya merah yang menyelimuti seluruh angkasa Dari balik sorot metal Liyong Tian Im terpancar keluar selapis perasaan kabur yang tak menentu Akhirnya dengan sedih dia berkata, manusia hidup karena memuaskan nafsu sendiri Sering kali nyawa sendiri dipertaruhkan dengan nasib Akan tetapi setelah ajal menjelang tiba, ia baru merasa berat hati untuk meninggalkannya Leng Ning Chiu berpikir sejenak, lalu berkata Tentu saja kehidupanmu adalah sesuatu yang berharga Siapa yang rela pergi mati kenapa? Karena Leng Ning Chiu merasa heran mengapa Liyong Tian Im mengajukan persoalan yang begitu aneh Maka setelah termenung sebentar sahutnya Manusia hanya mempunyai selembar nyawa, dan kehidupan manusia pun hanya satu kali Apa yang telah hilang tak mungkin bisa didapatkan lagi Oleh karena itu manusia menyayangi kehidupan sendiri Kalau memang demikian, mengapa kau menyergap bok to aku dan ingin membunuhnya? Tanya pemuda itu mendadak sambil mendorong tubuh si nona tersebut Merah padam selembar wajah Leng Ning Chiu setelah mendengar pertanyaan itu Ia menjadi tergagap, aku dia sendiri pun tidak habis mengerti apa sebabnya dia melancarkan sergapan terhadap si jago pedang buta tadi Tapi setelah matanya berkilat dia berkata lagi Aku aku hendak pergi ke lembah depan untuk menengok Ayah paras muka Liyong Tian Im juga telah pulih kembali di dalam ketenangan dan kehambaran semula Ujarnya dengan suara dalam Kau boleh pergi, tapi aku memerlukan obat penawar racun buat bok to aku ku mendadak sekilas cahaya aneh Memancar keluar dari balik mat celeng Ning Chiu yang jeli Kemudian katanya Hei, bersediakah kau membantu ayahku memukul mundur orang-orang jahat itu Dan akulah yang akan pergi mencari si jago pedang buta untukmu Liyong Tian Im ragu-ragu sejenak Kemudian katanya Ayahmu berilmu silat amat lihai Apalagi dia pun merupakan ahli waris dari pedang bumi Aku rasa dia tak mungkin akan dicelakai oleh Bansia Chichun Akan tetapi setelah diihatnya sorot meta penuh permohonan dari gadis tersebut Sambil menghela nafas panjang katanya lebih jauh Baiklah, aku akan pergi membantu ayahmu Cuma kamu harus mencari bok to aku sampai ketemu Nih, obat penawar untukmu Kalau begitu ku ucapkan banyak termakasih atas kesedianmu Kata Leng Ning Chiu dengan girang Tapi paras mukanya segera menjadi merah kembali ketika dia terbayang kembali Bagaimana si anak muda itu merogoh ke dalam sakunya untuk mencari obat penawar tadi Setelah memandang sekejap dengan penuh rasa cinta Mendadak dia melompat ke samping pemuda itu dan mencium pipinya sekecuk Setelah sambil membalikan badan dia lari masuk ke dalam hutan Untuk beberapa saat lamanya Leng Tian Im berdiri termangu-mangu di situ Sementara sorot matanya ditujukan kebalik kegelapan dengan kering berkerut Akhirnya ia bergumam Aaaaai, sebenarnya kau adalah seorang gadis macam apa Sambil mengangkat bahu dia mencabut patung kinmosin jinnya dan melejit hingga lima kaki Kemudian dengan kecepatan tinggi meluncur ke arah mana kebakaran itu berasal Di bawah sinar bintang yang redup Dalam waktu singkat Leng Tian Im telah melalui dua buah jembatan kayu dan sebuah hutan kecil Dengan sorot mati yang tajam Sekarang dia dapat melihat sebuah jalanan kecil beralaskan batu hitam membentang masuk ke dalam sebuah hutan di depan sana Baru saja Leng Tian Im melangkah di atas jalanan tersebut Mendadak dia berhenti sambil berseru tertahan Lalu dengan wajah serius pikirnya diam-diam Tadi masih kedengaran suara pertarungan Mengapa sekarang malah tak kedengaran sedikit suara pun Jangan-jangan ke sepuluh manusia bengis itu telah mengundurkan diri dari lembah T.E. Ongkok Setelah ragu-ragu sebentar Akhirnya dia melanjutkan kembali perjalanannya ke depan Rembulan yang redu tertutup oleh dedaunan yang iebar Dalam kegelapan Leng Tian Im bergerak terus ke depan dengan kecepatan luar biasa Sambil berlarian, dia pun berpikir Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang luar biasa Aku tidak menyangka kalau air liur dari kerang pun bisa berhasiat begini dasyat Bahkan bisa menyembuhkan luka ku Belum habis dia berpikir, mendadak dari tengah hutan sana terdengar suara rintihan pelan Suara ini bagaikan suara hlaan napas yang lirih dan menyeramkan Leng Tian Im segera menghentikan iangkahnya Kemudian menegur dengan suara dalam Siapa di situ di tengah keheringan malam yang mencekam sekeliling tempat itu Kecuali hembusan angin malam, sama sekali tak kedengaran suara yang iain HMM Leng Tian Im mendengus dingin Kemudian sambil mempersiapkan cincin mautnya Ia berpikir lagi, bila ada orang berani berlagak menjadi setan untuk mempermainkan diriku Maka pada malam ini aku pasti akan titik sorot matanya memancar cahaya tajam di balik kegelapan Kemudian sambil mementak keras tubuhnya bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya meleset ke dalam hutan Cie Liti mendadak terdengar suara desiran aneh berkumandang tiba Kemudian dari belakang sebatang pohon meleset keluar seekor ular kecil yang panjang sekali menyongsong datangnya Leng Tian Im Gerakan ular tersebut dalam bergerak cepat bagaikan kilat kehadapan Leng Tian Im Sedang bergerak memapaki kedatangannya, tampaknya pemuda itu segera akan terpagut oleh ular itu Mendadak di tengah kegalapan muncul setitik cahaya merah Dalam sinar yang terarah itulah Leng Tian Im telah mengeluarkan ilmu jari berdarah Jian Hun Hyatchi dari perguruan Kim Mobon yang sangat lihai itu Koak pekikan aneh menggema dan darah memercik kemana-mana, ular kecil itu tahu-tahu sudah terhajar oleh totokan jari itu sehingga terkulai ke bawah Leng Tian Im segera mengayunkan tangan kirinya dan mencengkram ular kecil tersebut meminjam cahaya yang redup Tampaklah ular kecil itu bersisik tebal dengan bentuk yang amat aneh Dengan perasaan terkesiap, diam-diam ia berpikir Tak nyana kalau di kolong langit masih terdapat ular yang bisa terbang Betul-betul menggidikan hati, seandainya aku tidak segera menghadapi dengan ilmu Jian Hun Hyatchi entah bagaimana caranya untuk menghadapi ancaman tersebut Mendadak dari balik semak belukar terdengar suara seseorang yang sedang bernapas dengan terengah-engah Siapakah kau bentak Leng Tian Im dengan kening berkerut? Ak-a-ah aku, dari balik sebatang pohon muncul sesosok bayangan hitam dengan sempoyongan Setelah maju beberapa langkah, katanya dengan suara gemetar Aku, Gin Leng Cuku, Liong Tian Im menyaksikan rambut orang itu terurai kusut Tubuhnya penuh dengan node darah, sepasang tangannya mencakar di tengah udara seakan-akan hendak mencari sesuatu pada Tapi setelah maju dua langkah, orang itu terjungkal ke atas tanah dan tak bisa berkutik Siapakah kau kembali Liong Tian Im bertanya dengan sepasang metu berkilat tajam Orang itu mendesi selalu menunggakan kepalanya dengan perasaan kaget Tatkala dah menyaksikan Liong Tian Im mencengkeram bangkai ular kecil pada tangan kirinya Sekujur tubuhnya segera bergetar keras, segera dia menjerit seperti isak tangis setan Oh oh titik Gin Leng Cuku dengan cepat dia merampas bangkai ular itu dan memeluknya dengan penuh kasih sayang Setelah menangis terseduh berapa saat Akhirnya sambil membelai bangkai ular tadi, ia menengadah dengan wajah tertegun Untuk sesaat lamanya Liong Tian Im dibuat terkejut oleh serangkaian gerak-gerik si manusia aneh penuh luka yang sangat aneh itu Ditatapnya orang itu dengan pesona Orang itu pun mengawasi wajah Liong Tian Im lekat-lekat Kemudian dengan suara gemetar serunya Kau titik kau mempunyai hubungan apa dengan perguruan Kim Maupun tanda tanya terkejut juga Liong Tian Im menghadapi pertanyaan tersebut Dengan cepat dia berpikir Sekujur badan orang ini penuh dengan luka Tapi dia masih bisa mengenali siapakah aku Tampaknya orang berhasil melukainya adalah seorang yang amat luar biasa berpikir demikian Segera sahutnya dalam Aku adalah Hiya Chi Kin Mo Iblis emas berjari darah Liong Tian Im kemudian setelah berhenti sejenak Tanyanya kembali Apakah kau terluka oleh lenghong ya Orang itu agak tertegun Lalu manggut-manggut Oh 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 Rupanya kau adalah anak murid dari Jian Hun Kin Mo Iblis emas bersuk macacat Leng Hou Hei Satu ingatan segera melintas dalam benak Liong Tian Im Ujarnya kemudian Kau siapa? Berada dalam urutan keberapakah kau dalam sepuluh manusia paling bengis dalam jagad Orang aneh itu tertawa kering Heh, heeh Iohu adalah Chowajin Manusia ular Angtong Berada pada urutan pertama dari sepuluh manusia paling bengis Sesudah menghembuskan napas panjang Dia masukkan bangkai ular itu ke dalam mulutnya dan mengunyah penuh kenikmatan Setelah itu menelannya mentah-mentah Seperti lagi menikmati suatu hidangan yang amat lezat saja Liong Tian Im hanya merasakan perutnya menjadi mua sekali Ia betul-betul dibikin terperanjat oleh tingkah lakunya yang sangat aneh itu Satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya Kemudian berpikir ia lebih jauh Tampaknya ular terbang yang berdaging lebih ini merupakan binatang peliharaannya Tapi sekarang mengapa dia menelannya mentah-mentah? Bukankah tadi dia lagi menangisi ular tersebut? Mim, manusia ular Angtong merabat perut sendiri sambil mendehem Gin Leng Chu milik lohu itu merupakan salah satu di antara tiga makhluk paling beracun di dunia ini Seandainya bukan berjumpa dengan ilmu jari berdarah dari kemobun Tak nanti ular itu bisa terbunuh Tapi dengan begitu malah lohu bisa hidup lagi Oleh karena itu aku harus mengucapkan banyak terima kasih kepadamu Untuk sesaat lamanya Liong Tian Im menjadi tertegun Dia tak menyangka kalau Angtong bakal berkata demikian kepadanya Dia lebih tak menyangka kalau dia akan dianggap sebatai tuan penolong oleh manusia aneh tersebut Dia pun tidak habis mengerti apa sebabnya Angtong bisa mengetahui begitu jelas tentang segala sesuatu mengenai perguruan kemobun Tak heran kalau dia malah dibuat terperanjat oleh tingkah laku lawannya yang sangat aneh itu Karena tak tahu apa yang mesti dilakukan terpaksa dia bersiap sedia sambil menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Manusia ulara Oktong duduk di balik semak belukar sambil menengadah memperhatikan wajah Liong Tian Im Kemudian setelah menarik napas dalam-dalam dia tertawa sangat ramah katanya Lohu tahu kalau kedatanganmu mencari Leng Yuk Peng adalah dikarenakan peta bumi yang menunjukkan tempat penyimpanan gentak emas Sebenarnya Lohu ingin memberitahukan hal ini kepadamu sebagai ucapan terima kasihku atas pertolonganmu Tetapi sekarang aku berubah ingatan Liong Tian Im merasa terkejut bercampur keheranan Ternyata Leng Hong ya benar-benar mengetahui kebar berita tentang gentak emas pelenya pirama tersebut Tapi yang paling mengejutkan hatinya adalah perkataan dari si manusia ularang tong yang berulang kali mengatakan Hendak membalas budi karena menolong jiwanya Dengan nada keheranan di alantas bertanya Budi kebaikan apakah yang telah ku berikan kepadamu kemudian setelah berhenti sejenak sambungnya lebih jauh Aku tidak pernah melepaskan budi kebaikan kepadamu Kalau dibilang yang sebenarnya maka sepantasnya jika aku mempunyai ikatan dendam denganmu Mengapa tanya manusia ularang tong sambil melototkan matanya bulat-bulat Karena aku telah membunuh ular jin lengcumu yang bisa terbang itu Ang tong berpikir sejenak lalu menggulengkan kepalanya berulang kali Ujarnya, aku datang ke lembah T.E. Ongko ini bersana Ban Sia Cicun Rasul dari selaksa kaum susat, Toan Bok Situa Bangka Pada mulanya kami anggap lenghongnya sama sekali tidak bersiap sedia Siapa sangka kedua orang hidung kerbau pun datang pula kemari Sesudah berhenti sejenak, dia melanjutkan Mereka adalah Im Tiong Chu dan It Oje Chu dari empat dewa kaum agama Tu Mengerti bukan kawakan kedua orang hidung kerbau tersebut Ketika dilihatnya Leong Tian Im manggut-manggut Sambungnya lebih lanjut Tatkala si Tua Bangka Toan Bok dan beberapa orang saudaraku yang keparat Menyaksikan keadaan tidak beres Mereka bersiap-siap hendak merat dari sini Lagi aku enggan kabur dengan begitu saja Setelah mendehem beberapa kali Dia melanjutkan Kau pasti pernah mendengar bukan? Setelah dua kali sepuluh manusia bengis dipaksa mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan Selama tujuh puluh tahun belakangan ini jumlah kami tinggal tujuh orang saja Tapi nama besar kami di masa lalu masih ada Tentu saja kami tak sedih dibikin lari ketakutan oleh kehadiran kedua orang hidung kerbau tersebut Siapa sangka lengyuk pengsi keparat itu ternyata adalah putera dari T.E. Kiam Si Pedang Bumi Salah satu dari Tian T.E. Ji Kiam yang termashir di masa lalu Ilmu pedangnya benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaannya Ehm, hawa pedang yang terpancar keluar dari pedangnya itu sungguh mengerikan hati Itulah sebabnya kami pun menderita kekalahan Setelah menghela nafas panjang Katanya, lohu memelihara si ekor ular terbang yakni Gin Lengcu Sebenarnya ku ingin menggunakan binatang itu untuk menjaga serangan lawan yang datangnya tak terduga Menanti aku harus mencari sarang ular guna menangkap berapa ekor buat mengisi perut Ternyata tak seekor ular pun berhasil kutemukan di sekitar tempat ini Seandainya kau tidak membunuh Gin Lengcu Mungkin pada malam ini lohu bakal mati Itu iah sebabnya bukan saja lohu tidak marah karena kau telah membunuh Gin Lengcu Bahkan aku merasa berterima kaih dan berhutang budi kepadamu Dengan perasaan terkejut Leong Tian LM segera berpikir Terhadap manusia buas yang sama sekali tidak berhawa manusia ini Buat apa aku mesti ribut terus dengannya Tapi kalau dilihat dari kepandaian silat yaok dimilikinya Kemungkinan besar seperti juga Leng Ningciu Dia berasal dari perguruan beracun Sekarang tujuanku adalah mencari Leng Yook Paak Untuk mencari tahu sebab kematian orang tuaku di masa lalu Lebih baik tak usah banyak ribut lagi dengannya Sementara dia masih termenung Manusia ularang tong telah berkata Iagi Walaupun nama busuk aku si manusia ularang tong dalam dunia persilatan cukup termashur Namun aku selamanya bisa membedakan antara budi dan denam Malam ini aku sudah kau selamatkan Budi ini pasti akan ku balas lalu sambil memukul paha sendiri Terusnya sungguh tidak kusangka ternyata Leng Yook Peng adalah Ban Kiam Chi Chun Rasul dari selaksa pedang Yang misterius itu Tak heran kalau aku pun kena dilukai oleh hawa pedangnya Leong Tian Im sendiri pun tidak tahu siapa gerangan rasul dari selaksa pedang tersebut Tapi dapat menduga maksud dari perkataan ang tong tersebut Dan dia pun percaya kemungkinan besar Leng Hongya membawakan dua peran yang misterius Diam-diam dia lantas berpikir Entah bagaimana dengan ilmu pedang yang dimiliki bok to aku Apakah dia sanggup menandingi kelihayan dari Leng Hongya manusia ularang tong Sama sekali tidak menyadari kalau Leong Tian Im sedang terbuai oleh persoalan pribadinya Sehingga tak sepatah katanya yang terdengar oleh pemuda itu Seakan-akan sedang memikirkan suatu persoalan Tidak ada hentinya dia mengawasi wajah Leong Tian Im lekat iekat Sesudah termenung beberapa saat Kembali dia berkata Sebenarnya dalam penyerbuan kami Sepuluh manusia bengis dipimpin oleh rasul selaksa sesat kali ini Kami mempunyai keyakinan untuk berhasil menyergap lembah T.E. Ongkok Siapa sangka Leng Hongya hebat sekali Ternyata dia tidak juri terhadap kami Saat itulah Leong Tian Im baru sadar dari lamunannya Dengan nada tercengang dia lantas bertanya Dengan kemampuan dari sepuluh manusia bengis dari jagad pun masih belum mampu untuk menandingi kelihayan Leng Hongya Apakah begitu tampaknya Leng Hongya benar-benar telah berhasil memperoleh intisari dari ilmu pedang Si iblis bumi hingga pedang dan tubuhnya dapat melebur menjadi satu titik Oh oh, manusia ularang tong menengadah dengan gemas Walaupun Leng Hongya telah berhasil mendapatkan rahasia intisari dari ilmu pedangnya Tapi bila kami sepuluh manusia bengis sampai mengeluarkan pula ilmu rahasia kami HMM. Sekalipun dia mempunyai kepandayan yang bagaimanapun hebatnya Toh akan keok juga Oya A.L.M. Tiong Chu dan It Oh Chu dari Tukoh Susian Ternyata membantu pihak Leng Hongya kali ini Dendam kesumat pasti akan kubalas di kemudian hari Terima kasih Super